Jadi sebelum orang ngobong latihan nyanyi, kita ada pengetahuan sedikit lah ya, Om. Kenalkan berhubung, nama saya, 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 nama saya. Nama saya, 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 nama saya teman-teman yang tahu alanya hamar demam berdarah pun nyamuk jadi sebenarnya jadi jadi nyamuk sebenarnya tidak menggidih nyamuk itu mencucuk jadi mulutnya itu ada yang tajam gitu memanjangkan kumpul musuhlah dia makin jadi sebenarnya ditusuk nyamuk dia menyuarkan asam juga makanya dia jadi pedih sakit kan bayangnya lah ditusuk ya kan sakitkan kumpul jadi di dalam badan nyamuk ini kan ada parasit nah pas dia nyucuk masuk dia parasitnya itu ke dalam darah itu yang bisa bikin orang darah baru kalau misalnya sekali digigitnya memperdarah kekebalan tubuh tiap orang beda-beda pun ada yang digigit 10 kali baru dia jadi ada yang digigit 2 kali baru dia jadi ada orang tahan dia sampai di dalam darah ada yang cukup banyak minum sebuah ada yang harus sampai dirawat di rumah sakit ada yang sampai jadi nyamuk demam berdarah itu kumpul sering dia keluar kalau kerang siang dia nggak keluar kalau malam-malam jadi yang keluar malam-malam itu nyamuk malah dia nyamuknya demam berdarah itu kumpul dia kurus ada jaris-jaris putih di badannya itulah dia ciri-cirinya coba perhatikan nanti kalau ada nyamuk lewat kok ada putih putih itu nyamuk darah yang tinggi kita pun itu yang penting kenapa? karena dia mau masukkan telurnya darah kita itu ada komponennya yang bikin telurnya itu jadi bagus karena dia sedari membutuhkan telur membutuhkan telur itu membutuhkan darah kita itu masih juga makasih yang bersamaan sebenarnya bukan dimaksudkan yang begini ya nyamuk demam berdarah itu terbangnya itu nggak bisa lebih dari 100 meter jadi biasanya kalau ada yang kena demam berdarah di sini dekat-dekat rumah ada juga ya jadi biasanya kan sering ditanya kalau misalnya ada orang demam dekat rumah ringga di rumah ringga atau kalau satu sekolah karena biasanya kan terpapar sama-sama kayak mana ciri-ciri demam berdarah dia demamnya 3-7 hari demam tinggi demamnya terus tinggi biasanya ya kumpul nggak dia pelan-pelan selanjutnya kadang sampai nggak kumpul dia dengan obat karena itu mekanisme ke badan kita karena kami dari promosi kesehatan yang paling penting itu kayak mana mencegahnya ya Bung kalau pengobatannya itu nanti biasanya harus banyak minum terus kalau memang udah sampai berdarah harus ke rumah sakit ya jadi di langsung biasanya tuh kalau berdalam namun tanda-tanda bahayanya tuh biasanya kayak mual muntah sakit perut hati-hati sakit-sakit minum rupanya di dalam udah ketentu aja darah gitu ya kalau demam berdarah ini ya atau malas minum malas minum nah asistensinya dia kumpul baru lagi ngomong lu muntah ini nggak sadar gitu ya nah itu yang bahaya jadi kayak mana sih dan siapa kan dengar 3N 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 mengubur menguras iya menguras mengubur iya kan aku satu lagi jadi yang pertama itu menguras ya Bung kalau ada bidangan-bidangan air kalau misalnya ada bak mandi di temakan jadi ini yang paling keren nyamuk dengan berdarah nggak suka air motor dia sukanya air bersih makanya dia di bak mandi nah dia nanti itu di dinding-dindingnya atau di permukaannya nampak itu ya coba diperhatikan nah makanya kalau bak kita sebenarnya bagusnya ditutup sebenarnya lebih enaknya ember kan ember aja tutup bahkan bum nah kalaupun ada baknya tutup lah kemana pakaian apa lah ya kalau plastik mau kan agak jangun apa yang keras lantap apa-apa yang teriflex gitu ya dia akan masuk nah jemputnya nanti kumpul kalau ada barang-barang kekas sebaiknya di kumpul tapi tengok-tengok barang kekasnya juga kalau misalnya plastik ada bayinya di daul ulang ada bayinya di daul ulang ada bayinya di daul ulang masalahnya gini hmm jeregian santu jeregian pecah potong setengahnya jadikan pecah ya karena kalau plastik itu susah di daul ulang kalau dia bersatu dengan tanah itu waktu puluhan tahun baru dia hancur ya oke kalau kayak apa ya mangkuk-mangkuk atau apa gitu semua dicemukkan ya jangan ada yang terbalik ke atas sama yang paling penting kalau yang baru sekarang Departemen Kesehatan itu bilangnya 3M plus tambah pemberantasan karena nyamuk itu lah dia yang pakai buku abate abate tapi hati-hati juga ya kalau misalnya ada datang-datang ke rumah menawari buku abate tanya mana surat atau tanya pengenal mana bisa ada entah pasir atau apa dibilih gitu ya buku abate itu beda dia ya jadi nggak ada hasilnya bayar mahal-mahal ya buku abate sangat sering ikan cupang kalau misalnya punya kolam ikan dikasih ikan cupang karena itu makan nyamuk karena nyamuknya sangat mudah ya sama pakai yang alami-alami buku tanaman ada yang tahu buku kulit jeruk itu untuk aja kulitnya di sudut-sudut rumah itu buang nyamuk atau tanaman serai pakai anti-nyamuk misalnya kalau untuk ukuran ruang tamu kan kadang kalau pakai anti-nyamuk nggak efektif kan asapnya kesininya nyamuknya disini bisa juga ditambah lotion terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih